Halo guys, welcome back to my channel Balik lagi bersama gue di channel Yusuf Nathan Yang pastinya akan update-an terbaru seputar tentang permasalahan akun Facebook Nah, di kesempatan kali ini gue akan membuatkan tutorial terbaru lagi Yaitu cara mengatasi akun Facebook yang lupa kata Sandi Untuk Gmail dan nomornya itu sudah tidak aktif Jadi sudah tidak bisa dirubah lagi untuk kata Sandinya Nah, di sini langsung saja ya tanpa berlama-lama Untuk langkah pertama silakan teman-teman siapkan saja untuk Facebook Lead seperti ini ya Saya siapkan Silakan teman-teman masuk ke dalam Facebook Lead Nah, di sini saya masuk ke akun asli saya Terserah kalian itu mau masuk ke akun Facebook teman kalian Ataupun siapapun intinya bisa masuk ke dalam akun Facebook Nah, oke untuk langkah pertama Di sini kan di bagian atas ini ada menu share ya Nah, di sini silakan teman-teman klik saja di bagian sini Terus di sini silakan teman-teman ketik untuk Facebook yang lupa kata Sandinya Nah, di sini seperti saya contohkan ya Nah, oke kita cari saja Nah, ini Nah, perlu diketahui ini adalah akun Facebook teman saya Dia bilang kemarin katanya lupa kata Sandi Dan untuk Gmail dan nomornya itu sudah tidak aktif Jadi sudah tidak bisa pemulihan Gimana sih untuk cara pemulihannya? Tenang saja Di sini untuk langkah pertama silakan teman-teman klik titik tiga di bagian pesan ini Ada titik tiga ini Terus silakan teman-teman pilih saja salin tautan ke profil Nah, di sini saya langsung saja pencet Terus salin tautan ke profil Nah, oke di sini ketukas sudah Silakan teman-teman masuk ke dalam akun Facebook ori Nah, di sini yang biru ya Terserah itu Facebook hanya saja intinya bisa masuk ke akun Facebook Di sini untuk lebih mudahnya saya masuk ke akun Facebook orinya Nah, di sini kita tinggal tunggu saja sampai loadingnya ini sudah selesai Mungkin ini karena sinyal saya ya Bentar ya Kita tunggu Nah, oke ini adalah tampilan awal dari akun Facebook orinya Nah, di bagian sini untuk menu telepon ataupun email Silakan teman-teman tempel saja untuk salinan yang baru saja kalian salin Nah, di sini ketika sudah tempel Itu kan setelah .com itu kan ada garis slash ya Nah, di sini kita taruh kursornya di bagian sini Terus di sini kita hapus Ini adalah bagian yang sudah tidak diperlukan Perlu diketahui ini adalah link untuk mengganti kata Sandi Untuk mengganti Gmail ataupun nomor telepon Nah, ini kan ceritanya kata Sandinya lupa ya Nah, di sini silakan teman-teman masuk ke dalam pengaturan HP Scroll ke bawah sampai menemukan Google Nah, di sini kita klik saja Terus di sini silakan teman-teman masuk ke dalam kelola akun Google Ketika sudah silakan teman-teman scroll ke samping sampai menemukan keamanan Terus scroll ke bawah lagi sampai menemukan pengelola Sandi Nah, di sini perlu diketahui ini semua akun yang pernah login di HP kita ya Entah itu Google, Alobank ataupun yang lainnya Nah, di sini kan ada Facebook ya Kita pilih saja di bagian Facebook Di sini untuk gelap karena saya akan masukkan pin HP saya Nah, ini dapat teman-teman lihat ya Untuk username itu sama ya Yang seperti disimpan ya Bahwasannya Facebook ini pernah tersimpan di HP ini Oke, langsung saja saya salin untuk kata Sandinya Dan saya tempelkan di bagian kata Sandi Nah, di sini ketika sudah saya klik tombol masuk Nah, di sini dapat teman-teman lihat ya Untuk Facebook ini bisa pulih kembali, bisa digunakan kembali, dan bisa normal kembali Untuk langkah lebih amannya silakan teman-teman masuk ke dalam pengaturan Facebook Dan silakan teman-teman ubah untuk gmail dan nomornya Supaya jaga-jaga untuk ke depannya Oke, mungkin cukup sekian dari saya Silakan teman-teman ikuti tutorial step by stepnya Dan coba di akun Facebook yang lupa kata Sandi kalian masing-masing Oke, semoga bermanfaat See you next time